Oke kita lanjutkan kuliah kita Yang terlihat di layar ini adalah File yang telah kalian ketikan semalam Sebenarnya di halaman pertama ini Ada di sekalian Bukan ini ya Ini langsung latihan Ada materi yang terkait dengan latihan ini Yakni Megasi atau inkaren Tapi tidak apa-apa Kalian bisa baca sendiri untuk materinya Dan memang fokus pada video ini adalah Pembahasan beberapa soal Tidak semua Kita akan membahas yang mungkin dianggap pentingnya Untuk kita ketahui Ada juga mungkin beberapa review singkat Tentang materi Selain pembahasan soalnya Oke Yang pertama Langsung saja Tulisnya negasi dari pernyataan-pernyataan berikut Jadi negasi cirinya itu Kita menggunakan kata tidak Bukan Terus bisa juga di awal kalimat Menegaskan bahwa tidak benar Bahwa naik Seperti itu ya Bagian A Harga BBM naik Jadi negasinya harga BBM Tidak naik Kita menggunakan kata tidak Itu pada umumnya Jika diikuti oleh kata kerja ya Seperti itu Terus Terus 2 sama dengan 3 Ya tentunya Negasinya adalah 2 tidak sama dengan 3 Ini kalimat matematis Menggunakan kata simbol Jadi jadi sekalian bisa Menggunakan simbol Tidak sama dengan ya Atau juga bisa menggunakan Tanda kurang dari Atau lebih dari Seperti itu Terus yang bagian C Bajuku hitam Ya bajuku tidak hitam Bagian D Semua jenis ikan bertelur Ini kuantor universal ya Jadi negasinya Beberapa jenis ikan Tidak bertelur ya Terus bagian E Beberapa astronot adalah wanita Jadi negasinya adalah Semua astronot Itu bukan wanita Nah adik-adik sekalian Untuk bagian D Dan bagian E Ini ada pembahasannya Tersendiri ya Nanti Jadi Kita bisa Bahas pada Pertemuan-pertemuan yang Berikutnya ya Ada catatan Perhatikan jawaban C dan D Jika Anda menjawab Bajuku putih Dan semua jenis ikan Tidak bertelur Maka ingkaran yang Anda Buat kurang tepat Nah yang bagian C Bajuku hitam Diingkar dengan Bajuku putih Ini maksudnya Belum tentu ya Belum tentu bajunya putih ya Seperti itu Terus Semua jenis ikan Tidak bertelur Ini juga kurang tepat Karena Ya Salah satunya itu Terlalu over Jadi cukup Beberapa Atau satu saja Itu sudah bisa Menyangkal Pernyataan Semua jenis ikan Bertelur ya Lagian Ini juga bagian D Bisa Diubah menjadi Jika Hewannya ikan Maka dia bertelur Itu nanti akan kita bahas Di Implikasi ya Nah Kalau kita negasikan Jika dia ikan Maka dia tidak bertelur Nah itu Negasinya Tidak tepat ya Oke baik Adik Sekalian Kita lanjut Nomor 2 Bumi berbentuk bulat Itu Pernyataan P Ki Bumi bukan berbentuk bulat R Bumi berbentuk kubus Apakah Ki negasi dari P Ya ya Jadi bumi bukan berbentuk bulat Apakah R negasi dari P Ini belum tentu ya Jadi Belum tentu Bumi berbentuk kubus Bisa jadi Bumi berbentuk bulat Ini Maksudnya Buminya itu Bisa jadi berbentuk Tabung ya Berbentuk Balok Dan sebagainya Oke Nah Hadiri sekalian Nomor 3 Mungkin akan Hujan salju hari ini Ya negasinya Tidak mungkin Tidak mungkin Akan hujan salju hari ini Catatan Jika jawaban Anda Mungkin tidak akan Mungkin tidak akan hujan salju hari ini Maka jawaban Anda kurang tepat Karena pernyataan-pernyataan itu Dapat benar Kedua-duanya Jadi memang ini Kalau Pernyataan yang es Mungkin akan hujan salju Mungkin Juga tidak akan hujan salju Ya jadi Saling melengkapi lah ya Jadi Mungkin tidak akan hujan salju hari ini Itu Bukan negasi yang tepat Untuk pernyataan es Oke Jadi sekalian Ini soalnya cukup banyak Coba kita Yang nomor 4 Nomor 4B Tentukan apakah pernyataan kedua adalah Lingkaran Ini bukan lingkaran ya Tapi lingkaran Pernyataan pertama Bagian B Semua anak haus Seorang anak tidak haus ya Jadi ini Sudah cukup untuk Mengingkari Pernyataan yang Pertamanya ya Terus Beberapa ekor kelinci berwarna putih Beberapa ekor kelinci berwarna hitam ya Jadi ini saya rasa Saling melengkapi Terus Semua mahasiswa berseragam Abu-abu Beberapa mahasiswa berseragam putih-putih Ini belum tentu ya Jadi lebih tepatnya itu Kita tegaskan saja Beberapa mahasiswa Tidak berseragam Abu-abu Seperti itu Oke adik-adik sekalian Untuk latihan selanjutnya Kita bisa kaji Lebih detail lagi Nanti di forum diskusi Di Google Classroom Selanjutnya Masuk ke materi konjungsi Atau done Ya saya rasa Adik-adik sekalian bisa baca Kita bisa ini ya Bahas beberapa soal Oh iya Adik-adik sekalian Simpolnya Yang Di equation mungkin ini ya Oke bisa juga begini ya Bisa juga V terbalik Yang membentuk sudut Bisa juga Oke jadi Oh iya Mungkin kita bisa Bahas beberapa alternatif Penggunaan kata Dan ya Jadi Dan itu Bisa menggunakan kata tetapi Yang juga sedangkan Meskipun padahal ya Ya artinya Suatu pernyataan tambahan Ya Untuk Suatu pernyataan Nah seperti itu Untuk soal-soal yang ini Ya coba kita lihat ya Latihan Diketahui P Pelaut itu gagah Dan Ki Pelaut itu berbadan tinggi Nyatakan kalimat-kalimat Berikut dalam bentuk simbolit Menggunakan P dan Ki Oke mungkin kita bisa ambil beberapa Yang bagian A Pelaut itu gagah Dan tinggi badannya Ya berarti ini P dan Ki ya P Terus ada simbol P terbalik Ataupun mungkin Anda menggunakan kata Maaf Simbol yang ini ya Itu juga bisa Meskipun pelaut itu gagah Tetapi tidak tinggi badannya Jadi Ada di sekalian Meskipun itu juga kita bisa Anggap sebagai Penghubung ya Penghubung Konjungsi Jadi Pelaut itu gagah Ya meskipun tetapi Oke Jadi pelaut itu gagah P Tidak tinggi badannya Berarti P dan Negasi Ki ya P dan tidak Ki Ya Tidak benar bahwa pelaut itu gagah Dan tinggi badannya Tidak benar bahwa Pelaut itu gagah Dan tinggi badannya Nah Ada di sekalian Jadi Simbolnya itu adalah Tanda negasi ya Tanda negasi Lalu dalam kurung P dan Ki Oke Jadi sekalian kita Masuk ke materi Disjungsi Sekarang perhatikan Pernyataan Tobing seorang mahasiswa yang cemerlang Atau seorang atlet berbakat Membaca pernyataan tersebut akan timbul tefsiran Tobing seorang mahasiswa yang cemerlang Atau seorang atlet yang berbakat tetapi tidak kedua-duanya Atau Tobing seorang mahasiswa yang cemerlang Atau seorang yang atlet berbakat Mungkin kedua-duanya Ya Tafsiran pertama adalah Contoh disjungsi eksklusif Dan tefsiran kedua adalah Contoh disjungsi inklusif Jadi kalau eksklusif itu Bernilai benar itu hanya Satu ya Jadi hanya salah satu yang bernilai Yang mungkin ya Hanya salah satu yang Memungkinkan dari Kedua Pernyataan yang bisa diagana Tapi kalau Ini inklusif ya maksudnya Inklusif Bisa kedua-duanya Nah seperti itu Oke Disjungsi inklusif Diberi simbol Ya ini V terbalik Bukan disjungasnya Tapi disjungsi Eksklusif Diberi simbol V Lalu ada baris Ya di Garis di bawahnya ya Nah Contoh Aku tinggal di Indonesia Aku belajar bahasa Inggris sejak SMP Maka P atau QI Ya disjungsi itu atau ya Aku tinggal di Indonesia Atau belajar Bahasa Inggris sejak SMP Ya Pernyataan P atau QI Bernilai benar Jika aku benar-benar tinggal di Indonesia Atau benar-benar belajar Bahasa Inggris sejak SMP Nah Terus Contoh yang kedua Aku lahir di Surabaya Aku lahir di Bandung Maka R atau S Aku lahir di Surabaya Atau Bandung Pernyataan R atau S Bernilai benar Jika aku benar-benar lahir di salah satu Kota Surabaya Atau Bandung Surabaya Atau Bandung Dan tidak Tidak di kedua tempat itu Mustahil bahwa aku lahir di kedua Kota Jadi disjungsi inklusif itu Bernilai benar apabila Paling sedikit satu Komponennya bernilai benar Jadi Kalau paling sedikit satu Berarti bisa Kedua-duanya ya Kalau paling sedikit satu Berarti bisa dua Oke Kita bahas beberapa soal Tentukan disjungsi inklusif Atau disjungsi eksklusif kah Per Ini bukan pertanyaannya Tapi per Pernyataan ya Majemah berikut Pangeran di Ponegoro Dimakamkan di Sulawesi Atau di Jawa Ya Tentunya ini Hanya satu Kemungkinan saja ya Yang Bisa bernilai benar Oke Jadi dia Eksklusif Terus Candi Borobudur Dibuat dari Bato Terletak di Pulau Jawa Ya Bisa kedua-duanya Ya Berarti dia inklusif Bagian E Aku akan mendapatkan nilai A Atau B Dalam mata kuliah ini Ya jadi Hanya salah satunya saja ya Jadi nanti Kalau kalian Dapat nilai untuk mata kuliah ini Ya Tidak mungkin Dapat Nilai yang Lebih dari satu jenis ya Tentunya Kalau misalnya kalian dapat A Ya dapat A Tidak mungkin Dapat A Sekaligus dapat B Nah seperti itu Oke Jadi sekalian Ya ini Yang soal nomor duanya Menuliskan secara simbolik Saya rasa kalian bisa latihan Ataupun kalian Bisa Ini ya Mendiskusikannya di Forum Google Classroom Nomor 3 Perhatikan pernyataan berikut ini Setiap Bilangan bulat Merupakan Bilangan genap Atau gasal Gasal itu ganjil ya Ya Ini Tentunya benar ya Jadi kalau dia tidak Genap Ya tentunya dia ganjil Atau kalau dia genap Ya tidak mungkin ganjil Jadi Benar ya Terus yang ini Yang bagian B Ya ini agak Trika Jadi sekalian Kemarin bukan hari Rabu Ini memang pakai kata dan ya Pada Soalnya Kemarin bukan hari Rabu dan Sekarang hari Kamis Ya Oke kita asumisikan saja Dia menggunakan Kata dan Dan Kalau Konjungsi ya Jadi sekalian Saya harap kalian baca Jadi harus Bernilai benar Untuk kedua pernyataan Yang ada pada pernyataan tersebut ya Nah Misalnya hari ini hari Kamis Ya Misalnya hari ini hari Kamis Maka Kemarin itu adalah hari Rabu ya Nah jadi ini Tidak mungkin kita Satukan ya Jadi Jadi tentunya pernyataan ini Bernilai Salah ya Terus Yang bagian C Ya ini juga Agak terika harus Kita harus perhatikan Secara Sangat Saksama Kemarin bukan hari Selasa Ya kalau kemarin bukan hari Selasa Berarti tidak Tidak mungkin hari ini Adalah hari Rabu ya Karena kemarin bukan hari Selasa Berarti hari ini bukan hari Rabu Atau Besok bukan Hari Kamis Kalau Besok bukan hari Kamis Berarti Hari ini Juga Bukan hari Rabu ya Nah berarti Ada di sekalian Ada di sekalian Ini bernilai Bisa bernilai benar ya Ada di sekalian Karena Sama-sama Ya Sama-sama Jadi Kemarin bukan hari Selasa Atau besok Bukan hari Kamis Jadi Dia sama-sama Menandakan Bukan hari Rabu Dan Kalaupun kita disini Menggunakan Kata Atau ya Itu Salah satunya Saja ya Salah satunya Bernilai Benar Maka dia Benar ya Seperti Oke Oke Sekalian Kita lanjut Ke nomor 4 Dan Tentukan Komponen-komponen Dari pernyataan-pernyataan Berikut ini Dan Tentukan Kata hubung Kalimat Yang menghubungkan Komponen-komponen Itu Wardan Tidak senang Juga tidak sedih Mendengar Berita itu Ya Jadi Komponen-komponennya Adalah Wardan Tidak senang Mendengar berita itu Wardan Juga tidak sedih Mendengar berita Itu Ya Lalu Kita Diminta untuk Menentukan Kata hubung Kalimat Ya Jadi Karena ini Materi Disjungsi ya Wardan Tidak senang Mendengar berita itu Atau Wardan Juga Tidak sedih Mendengar berita itu Ya Ya Mungkin nomor 4 Ini kita Skip ya Coba kita Cari soal yang Lumayan menarik Buatlah tabel kebenaran Untuk pernyataan komposit Jadi ini tabel kebenaran Aditi sekalian Negasi P Atau tidak P Atau P Atau P Atau R Perhatikan bahwa Terdapat 3 pernyataan sederhana Berapa banyak kemungkinan kombinasi Nilai kebenaran Dari suatu pernyataan komposit Yang Mempunyai N Pernyataan sederhananya Jadi ya Jadi sekalian Kalau misalnya Ada 2 Pernyataan Ya Yang Terangkum dalam Satu pernyataan yang Majumuk Misalnya P Dan Ada P Ada Ki Maka kemungkinannya itu Kemungkinan kombinasi itu Empat ya Misalnya P benar Ki benar P benar Ki salah P salah Ki benar P salah Ki salah Ya berarti Ada 4 Nah kalau ada 3 Ya itu 8 ya Jadi P benar Ki benar Misalnya Pernyataannya 3 P Ki R Jadi P benar Ki benar R benar Terus Jadi itu polanya BBB Bisa juga B B S Bisa juga Polanya B S B B Bisa juga Polanya B SS Bisa juga Polanya SBB Bisa juga Polanya SBS Pola yang lainnya Adalah SSB Pola yang Terakhir Adalah SSS Jadi ada 8 ya Kalau dia 3 Nah kalau Misalnya Pertanyaan pada soal ini Dan pernyataan sederhana Jadi kita Lihat tadi polanya Kalau 2 Ada 4 Kalau 3 ada 8 Berarti Mengikuti pola 2 pangkat N ya Untuk N Pernyataan Jadi Jawabannya seperti itu Lalu Kondisional Nah kondisional ini Jika maka ya Nah ada beberapa alternatif Bila matahari bersinar Udara terasa hangat Sepanjang waktu matahari bersinar Udara terasa hangat Matahari bersinar Berimplikasi udara terasa hangat Matahari bersinar Hanya jika udara terasa hangat Dan yang paling umum Itu adalah jika Makanya Jadi Keempat pernyataan ini Bisa kita Bentuk ke dalam Kata-kata Jika matahari bersinar Maka udara terasa hangat ya Hati-hati yang ini Hanya jika Itu Sama ya Maknanya dengan Jika Maka Perhatikan bahwa udara Mungkin masih hangat Walaupun matahari Tidak bersinar Ya Begitu ya Dari sekalian ya Jadi Bisa saja Udara itu hangat Tapi Mataharinya Tidak bersinar Nah Seperti itu Kita tidak menyatakan bahwa Jika udara terasa hangat Maka matahari Bersinar Oke Nah Jadi Dari sekalian Salah ya Kalau misalnya Anda menyimpulkan Jkp makaki Anda simpulkan Jkp makaki Nah itu Kurang tepat ya Belum tentu seperti itu Perhatikan pula Contoh berikut ini Maaf Jika ABCD Belah ketupat Maka diagonalnya Saling berpotongan Di tengah-tengah Ya Betul ya Ya Untuk menunjukkan bahwa Diagonal segi 4 ABCD Saling berpotongan Di tengah-tengah Adalah cukup dengan Menunjukkan bahwa ABCD itu belah ketupat Ya Jadi Cukup kita Tunjukkan bahwa ABCD belah ketupat itu Sudah pasti Diagonalnya itu Saling berpotongan Di tengah-tengahnya Jadi cukup ya Artinya Anda tidak perlu Mencari alternatif-alternatif Pembuktian yang lain ya Nah Maksudnya Jadi sekalian ABCD itu ABCD belah ketupat itu Merupakan syarat yang cukup Sudah cukup Tidak perlu lagi yang lain Untuk menunjukkan Diagonalnya Saling berpotongan Di tengah-tengah Nah seperti itu Nah sekarang Untuk menunjukkan bahwa ABCD belah ketupat Perlu ditunjukkan bahwa Diagonalnya saling berpotongan Di tengah-tengah Nah ini Sekarang Kondisinya terbalik ya Tadi kan untuk menunjukkan Kedua diagonalnya Itu saling berpotongan Di tengah-tengah Nah sekarang yang kita mau tunjukkan Adalah ABCD belah ketupat Nah Kalau kita mau tunjukkan Bahwa ABCD belah ketupat Itu perlu Kita tunjukkan bahwa Diagonalnya saling berpotongan Di tengah-tengah ya Atau diagonal-diagonal Sebagai 4 ABCD Saling berpotongan di tengah-tengah Merupakan syarat perlu Tetapi belum cukup Ya jadi Perlu sih Itu tapi belum cukup Ya belum cukup Karena kalau kita Menunjukkan bahwa Diagonalnya itu Berpotongan di Tengah-tengah Itu Bisa jadi dia Ini ya Bisa jadi dia berbentuk Jejar genjang Nah seperti itu Jadi bisa jadi dia Berbentuk jejar genjang Jadi maksudnya ada di sekalian Anda telah menunjukkan bahwa Kedua diagonalnya Berpotongan di Tengah-tengah ya Nah tapi Belum tentu dia berlaku ketupat Ya bisa jadi dia Jajar gen Jajar genjang Ya Nah seperti itu Jadi kalau dia Jajar genjang Ada beberapa Kemungkinan ya Jadi Bisa jadi dia Apa Bersigi panjang ya Bisa Bisa jadi dia Apa lagi ya Jadi jajar genjang itu Ini ya Terdiri dari Bersigi panjang Belak ketupat Seperti itu Oke Jadi sekalian Ya Dalam implikasi Ya jadi ini simbolnya P Tanda panah Tanda panahnya dua ya Jadi ini dibaca Jika P maka key P disebut hipotesa Atau Antecedent ya Dan Qui disebut Konklusi atau Konsequen Ya Seperti itu Definisi Implikasi Jika P maka key Bernilai benar Jika antecedent Salah Atau Konsequen Benar Ya Memang seperti itu Jadi sekalian Nah jadi Kita lihat Tabel kebenaran Ya jika Ya kalau P nya benar K nya benar Maka benar ya Kalau P nya benar K nya salah Salah Kalau P nya salah K nya benar Jadi ini benar ya Ini ada kekeliruan Jadi mestinya disini benar Kalau S Di sini P nya S K nya S Maka Jika P maka key Bernilai benar ya Nah seperti itu Jadi di sekalian Contohnya Kalau misalnya Anda Berjanji ke seseorang Kalau tidak hujan Maka saya akan datang ke rumah Maka Kalau memang Harinya tidak hujan Ya Dan Anda datang ke rumah Maka Anda benar ya Kalau harinya tidak hujan Tapi Anda tidak datang ke rumah Maka Anda salah Kalau Harinya hujan ya Tapi Anda juga tetap datang Nah itu Benar ya Jadi sekarang Terus Kalau hari hujan Anda tidak datang Ya Anda benar ya Seperti itu Oke jadi sekalian Kita lihat dulu soal-soalnya ya Nah ini ada soal-soal yang matematis Tentukan nilai kebenaran dari Jika P Jika P maka Ki Bila diketahui P2 pangkat 3 sama dengan 6 Ya ini P-nya salah ya Singa Raja ada di Bali Ya ini P Oh Ini yang bagian A Tidak ada Tidak ada Pasangan Ki-nya ya Ini salah ya Singa Raja ada di Bali Ya benar Pancasila dasar negara kita Benar Ya Ini kenapa ada Ki Sama dengan negatif 3 Kurang Ini mungkin pasangannya Ini ya Ini pasangannya Ini mungkin 2 pangkat 3 sama dengan 6 Ya Jadi ini P-nya Ini Ki-nya Negatif 3 kurang dari negatif 5 Salah ya Nah jadi kalau P-nya salah Ki-nya salah Maka pernyataan Jika P maka Ki benar ya Yang ini tadi bagian B Singa Raja ada di Bali Benar Pancasila dasar negara kita Benar Ya Ya berarti P benar Ki benar Jadi jika P maka Ki benar Tentukan nilai Yang nomor 3 Tidak benar bahwa Log 10 sama dengan 1 Ya ini salah ya Berarti Ya berimplikasi 1 tambah 1 Lebih dari 1 Ya kedua-duanya Salah diri sekalian Karena log 10 itu 1 ya 1 tambah 1 Sama dengan 2 Ya salah Salah Ya benar Sin Quadrat X Tambah Cos Quadrat X Sama dengan 1 Hanya jika Negara Indonesia Bukan negara kesatuan ya Ya ini kita bisa Ubah menjadi Jika Sin Quadrat X Tambah Cos Quadrat X Sama dengan 1 Maka negara Indonesia Bukan negara kesatuan Pernyataan pertamanya benar Ya Antecedennya benar Konsekuennya yang Salah Karena kita adalah Negara kesatuan Jadi Pernyataannya Salah Oke jadi sekalian Selanjutnya Jadi untuk soal-soal yang lain Ini ya Silahkan latihan sendiri Kita juga bisa Bisa bahas di Google Classroom Sekarang kita masuk ke Converse, inverse, dan kontraposisi Jadi Ketiga hal tersebut Ini juga adalah Merupakan bentuk Dari Soal pernyataan implikasi Nah tapi Yang membedakan adalah Converse itu adalah Converse Dari implikasi Jika P maka K Adalah Ya ini Salah ya Jika Ini simbolnya Salah ya Mestinya pakai Tanda Panah 2 ya Seperti ini Jadi converse itu Kebalikan dari Implikasi Kalau implikasi Jika P maka K Maka conversinya Jika K Maka P Inverse dari Implikasi Jika P maka K Adalah Ya tidak P Jika tidak P Maka tidak K Dan kontraposisi Dari implikasi Jika P maka K Adalah Jika tidak K Maka tidak P Nah dari ketiga Bentuk Implikasi Yang ini Ada di sekalian Hanya kontraposisi Yang Ekevalen Dengan Pernyataan implikasi Ya Nanti Ada di sekalian Bisa buktikan Dengan menggunakan Tabel kebenaran Ya Nah Seperti itu Jadi ada di sekalian Ada di sekalian Mesti menunjukkan Ya Bahwa Untuk kontraposisi Juga akan Memiliki Pola nilai kebenaran BSBB Nah Seperti itu Silahkan Teruskan tabel ini Teruskan tabel ini Ke sebelah kanan Dengan menggunakan Dengan menambahkan kolom Ya Di sebelah kanan Jika Key Maka P Untuk Converse Jika tidak P Maka tidak Key Untuk Inverse Dan jika Tidak Key Maka tidak P Untuk Kontraposisi Oke baik Ada di sekalian Sekian Untuk materi hari ini Kita akan lanjut Diskusi Di Google Classroom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat Siang Tidak Tidak